Dasar PKS, kuar-kuar soal presiden anti-kritik, eh kadernya malah baper lapor polisi kegara cuman dibilang blow on di Cemen. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengan suara JJ kembali di channel TV Jurnal. Wali kota Cilegon, Hildi Agustian, melaporkan dugaan penghinaan oleh pengguna akun Instagram at ssrli underscore s. Dugaan penghinaan itu dilontarkan dalam komentar di salah satu unggahan akun Instagram at berita Cilegon. Akun tersebut belakangan diketahui milik seorang mahasiswi, SR, 22 tahun. Komentar yang ditulis akun at srli underscore s itu adalah Hildi kan wali kota blow on wek-kwek. Kata Hildi setelah menemui mahasiswa terduga pemilik akun di Mapolres Cilegon, Rabu, 30 Juni 2021 kemarin, kemarin saya mendengar melihat secara langsung di Instagram dan komentar yang tertulis Hildi kan wali kota blow on wek-kwek. Kami melihat bahwa sekarang kan ada undang-undang ITE. Makanya kemarin secara langsung kami laporkan. Kata Hildi. Hildi mengatakan mahasiswi itu membantah komentar tersebut ditulis oleh dirinya. Hildi menyebut mahasiswi itu mengklaim akunnya diretas. Dia pun menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian. Dia menganggap akun tersebut sudah melanggar pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Kata Hildi. Jadi itu urusannya kepolisian. Hildi mengaku bakal memaafkan jika akun tersebut memang benar milik mahasiswi SR. Selain itu, Hildi berharap kepada masyarakat kota Cilegon agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Hildi berkata, Semangat membangun ya pasti harus, apalagi kritik-kritik yang membangun. Tapi kalau maunya kritik seperti tadi kan, dengan bahasa-bahasa seperti itu, di pasal 27 ayat 3-nya sudah jelas. Kasat restrim Polres Cilegon, AKP Arif N. Yusuf mengatakan, SR dengan kesadaran diri mendatangi Polres Cilegon untuk mengklarifikasi. Meski demikian, penyelidikan tetap akan dilakukan. Kata AKP Arif, Akun tersebut di-hack, tapi kalau bahasa saya itu digandakan, akan kami informasikan lebih lanjut lagi proses penyelidikannya, kata dia. Diketahui, Hildi Agustin ini merupakan salah satu kader PKS. Hal ini merupakan salah satu contoh pemimpin yang tak mempunyai tempat di hati masyarakat. Bagaimana tidak, lawang dikritik mahasiswa aja dilaporin ke polisi. Beda dengan Jokowi yang dikritik mahasiswa saja dibalas dengan senyuman. Beda kader beda atasan, yang malah mendukung kritikan tidak pantas yang dilontarkan oleh mahasiswa UI kepada Presiden Jokowi. Sementara itu melansir dari Merdeka.com, Wakil Ketua Majelis Syuro, PKS Hidayat Nurwahid, mengkritik sikap reaktif rektorat UI terhadap badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, terkait kritik Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Hidayat menilai, sikap rektorat UI mengesankan rezim orde baru. Kata Hidayat, lebih baik kalau rektorat UI tidak mengesankan pada rezim orde baru yang main panggil, sehingga mengesankan kondisi yang mencekam. Lebih baik bertemulah secara akademik sambil menguatkan intelektualisme dan mendidik. Kata Hidayat. Wakil Ketua MPR RI ini menilai, BEM UI hanya menyampaikan kritikan terhadap kebijakan Jokowi. Pihak kampus seharusnya tidak perlu melakukan pemanggilan, cukup dengan berdiskusi saja. Hidayat juga menyinggung bazar di media sosial, yang banyak menyerang balik BEM UI yang meminta para bazar melihat secara objektif supaya memahami tujuan yang ingin disampaikan BEM UI melalui unggahannya. Para pendengung itu menurut Hidayat seharusnya memberikan argumentasi yang dapat menjelaskan program maupun janji Jokowi yang menjadi bahan kritikan. Anggota Komisi 8 DPR ini meminta para pendengung tidak memperkeruh suasana dengan melempar tudingan yang menyudutkan dan mencederai intelektual kampus. Menurut Hidayat, kritik BEM UI berdasarkan rujukan yang ada, tidak asal sembarangan BEM UI memberikan pernyataan. What? Sebabnya UI sebagai lembaga pendidikan harus melindungi sivitasnya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat PKS ini terlalu banyak bicara ya, banyak lanturnya. Seharusnya, Hidayat Merwahid melihat apa yang dilakukan para kadernya. PKS sendiri saja banyak menyuarakan kritikan kepada Jokowi, bahkan Jokowi anti kritik dan lain sebagainya. Namun, kadernya sendiri dikritik bloon saja sudah mewek, baper, terus lapor polisi lagi. Ini nih yang dinamakan kader yang masih pupuk bawang atau newbie. Apa kabar Jokowi yang dikatai kelemar-kelemar? Ada yang bilang juga pelonga-pelongo, otoriter, presiden bebek lumpuh, lalu bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Tapi Jokowi santui aja tuh, nggak ada tuh dia lapor-lapor, pembungkaman, dan lain-lain. Nah, kalau dibaratkan seperti Orde Baru, jamannya The Smiling General, mungkin mereka semua seperti HNW dan para mahasiswa itu sudah hilang, cuma meninggalkan nama doang esok harinya. Bagaimana menurut jurnalistar? Makin jelas terlihat, jejak digital ketua BEMUI Leon dengan Veronica Koman terbongkar, netizen, pengkhianat bangsa saling dukung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Jejak digital ketua BEMUI Leon dengan Veronica Koman itu terlihat dalam sebuah foto tangkapan layar. Dalam foto tersebut tampak Leon dan Veronica saling mengapresiasi satu sama lain lewat unggahan mereka di media sosial. Adapun foto tangkapan layar itu diunggah pengguna Twitter kusnolch underscore, seperti terlihat pada Rabu 30 Juni 2021. Kadrun mah nggak jauh-jauh temannya. Kalau nggak ormas anti-Pancasila, ya para pengkhianat bangsa yang rela menjual bangsanya sendiri, demi kepentingan pribadi seperti Vero, tweet netizen kusnolch, membagikan tangkapan layar saling balas kicauan antara Leon Alvinda dengan Veronica Koman. Menurutnya, jika orang seperti Veronica Koman dan FPI adalah teman dari Leon Alvinda Putra, maka menurutnya ketua BEMUI itu memang sengaja menyerang Presiden Jokowi. Dia berkata, kalau orang seperti Vero dan FPI adalah temannya, apa masih yakin Leon Alvinda menyerang Presiden karena cinta pada negaranya? Dilihat dari foto tangkapan layar tersebut tampak cuitan Veronica Koman yang mengucapkan terima kasih pada BEMUI atas keberanian mereka. Terima kasih kepada BEM yang telah bersolidaritas, terutama BEMUI underscore ofisial yang telah berani pasang badan di awal. Demikian cuitan Veronica Koman. Kicauan Veronica Koman tersebut sontak dibalas Leon Alvinda Putra. Ia juga berterima kasih pada Veronica lantaran sudah menularkan keberanian padanya. Tulis Leon, Seperti yang Kak Vero pernah sampaikan, keberanian itu menular. Thank you juga Kak karena sudah menularkan keberaniannya. Tulis Leon. Hahaha, kali ini kau saling dukung dengan pengkhianat bang sana. Veronica Koman orang yang mendukung separatisme di Papua, berbayat pada separatisme, dan juga mendukung pembebasan Papua Barat. Orang ini juga adalah tersangka dari kasus provokator asrama Papua. Veronica Koman adalah provokator yang berbahaya untuk kesatuan negara ini. Dan sekarang malah saling dukung dengan Leon, sontak unggahan Veronica Koman dan ketua BEM UI Leon itu menuai reaksi keras dari warganet. Salah satu netizen, Niwa Blazinski, menilai dua sosok tersebut adalah pengkhianat bangsa. Dia berkata, pengkhianat bangsa. Dari akun, Atleon underscore Alvinda, mereka sama-sama anjing, ternyata pakai panggil kakak segala, sama benalu manusia hina. At Veronica Koman, saatnya pertanyakan juga kepeduliannya terhadap sesama, rakyat bangsa dan NKRI. Kemudian dari akun, Atkenzu underscore KPTB, Leon Alvinda gaulnya sama pengkhianat NKRI, ya pantas aja. Kemudian dari, At Orchestra for Us, Leon Alvinda lah kok malah memuja Koman, kan jadi ketahuan belangnya, saling puja-puji nih. Dari At Master Jejeng, Leon Alvinda jejak digitalnya akhirnya menjelaskan siapa dia sebenarnya, pengkhianat. Dari at Pardo underscore Aganis, Leon Alvinda dia setipe rupanya, si Kuman katanya pemberani tapi kabur keluar negeri, si Leon Alvinda katanya pemberani tapi diundang TV dialog langsung gak berani, alasan di safe house, emang siapa yang mau kotorin tangan nyelakain ente, sok penting amat ente tong. Kemudian dari, At Daya XX, Leon Alvinda jabatan memang mahasiswa universitas pun ternama di Indonesia, tapi sayang mengidolakan PKS berguru dengan rizik bersahabat dengan veronisnya, Kuman kadron itu memang ditakdirkan selamanya tolol karena jelmaan kampret. Kampret kan otaknya, kebalik air kencingnya pun diminum. Ya begitulah pemirsa, ternyata pengkhianat bangsa saling dukung. Para bajar di Twitter pun sedang bergerilya untuk menjatuhkan presiden. Seperti terlihat di jajaran trending topik 1 Juli pagi tadi, tagar The King of Ngibul, kemudian Jokowi 7 tahun cukuplah, kan sudah terlalu kentara alurnya, afiliasinya. Sudahlah nak, kembalilah bermain epep. Dan bertiktot ria, jika otak kau masih gampang disetir, menyesal kau nanti di masa depan, atau coba dilulusin dulu kuliahnya, dan coba nanti hadapi dunia yang sesungguhnya. Kalau nggak kerja, kalau nggak pertaruhkan segalanya, kau tak makan. Jangan cuma heboh-heboh bikin kacauan negeri, bangga kepala kau terdongak ke atas, karena didukung oleh tokoh-tokoh perongrong NKRI. Bagaimana? Menurut jurnalister? Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih sudah menonton!